selamat menikmati selamat menikmati selamat sore sekali lagi gimana puasanya teman-teman welcome back di Gadis The PM Show acara live nya gadis bersama aku Leonisi Hombing pemimpin redaksi dan komunitas gadis hari ini sesuai dengan topik yang udah aku share disini kita akan live bareng Audrey kita akan live bareng Audrey tapi Heru dengan temanya yaitu tantangan jadi solois seperti kita tahu GAC kan vakum and then Gamal, Audrey dan Cantika semuanya masing-masing solo kalau kemarin kita udah ngobrol-ngobrol sama Gamal kali ini kita akan ngobrol bareng Audrey cerita-cerita gimana perasaannya dia tantangannya dia menjadi seorang solois itu akan kita bahas untuk hari ini ya dan buat kamu yang masih mau ngirim pertanyaan masih mau kirim challenge kalau kemarin udah lihat di IG nya gadis Audrey udah ngomong ayo kirim pertanyaan sebanyak-banyaknya challenge sebanyak-banyaknya ke Audrey karena akan ditanyakan langsung dan dijawab langsung oleh Audrey pada hari ini challenge nya juga akan dilakukan sama Audrey hari ini di kolom pertanyaan ya teman-teman bukan di kolom komen tapi di kotak pertanyaan yang ada tanda tanya di bawah dikirimkan pertanyaan dan challenge nya ke situ ya karena kalau di komen takutnya ketutupan sama komen-komen kalian dan oke Audrey udah join tunggu ya Audrey aku akan kasih disclaimer dulu sebentar ada dua disclaimer yang akan aku omongin hari ini kalau kalian belum pernah ngeliat The PM Show atau belum pernah liat IG Live caranya kayak gimana nanti akan ada dua bagian ya setelah aku invite Audrey untuk kesini akan ada dua bagian akan kebelah dua aku akan ada di atas Audrey akan ada di bawah kenapa aku di atas Audrey di bawah karena gadis adalah host dari live ini ya jadi gadis yang menghosting acara live ini aku pasti akan ada di atas Audrey ada di bawah Audrey akan ketutupan sedikit memang dengan komen-komen kalian nah berhubungan dengan komen-komen please banget teman-teman do not share hate speech hate comment atau sesuatu yang berhubungan dengan sexuality seksualitas apapun itu please karena lagi-lagi aku percaya audience gadis fansnya Audrey semua kita saling membangun tidak ada yang ingin saling menjatuhkan oke tanpa berlama-lama lagi oh iya kita akan dengerin juga Audrey nanti nyanyi disini yeay ngabung-buret bareng Audrey dan gadis ya kalau gitu aku akan langsung undang Audrey untuk gabung sama kita disini kita ngobrol-gobrol bareng Audrey dan akan kasih dia challenge hahaha kita lihat ya apa akan hai Audrey hai kedengeran jelas gak suaraku? kedengeran ya kedengeran ya apa kabar? baik baik udah gimana di rumah udah berapa lama? udah mau dua bulan sih udah mau dua bulan udah 50 harian lebih iya karena aku udah di tanggal belasan Maret dari 15 kayaknya aku udah gak iya itu dari pertama kali apa namanya kita harus udah di rumah aja sih tanggal 15-15 itu ya ampun bosan gak? ada hari-hari dimana berasa kayak aduh ngapain ya tapi kadang ntar tiba-tiba ada lagi kerjaannya jadi kayak datang dan pergi gitu sih datang dan pergi ya sesuka hati tapi untung ada momen perginya ya gak datang terus oh iya gak datang terus bosannya ya bener juga aduh oke tadi aku seperti aku jelasin sebelumnya Audrey jadi kan kita udah ngumpulin semua pertanyaan dan challenge dari semua pembaca gadis dan fans-fans kamu pastinya jadi kamu nanti akan di apa namanya di challenge dan akan menjawab beberapa pertanyaan dari kita oke oke tapi sebelumnya Audrey mau nyanyi dulu gak? kita buka dengan lantunan lagu dari Audrey dulu nih boleh boleh ya kamu mau nyanyi apa? ntar Ed disini gak apa-apa kan ya gak apa-apa kamu mau nyanyi apa? kita lagu yang pertama dulu judulnya Cermin Hati oke aku juga sebenernya baru aja keluar video di Youtube aku lockdown session iya kemarin ya kamu baru upload ya aku ini juga oke aku nyanyi ya sehingga aku selesai aku Right aku aku Terima kasih. 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 Ya ampun, bagus banget Audrey. Terima kasih. Cerita dong, cerita dong soal si cerminan hatiku ini yang baru kamu upload. Sebenernya ini kan lagu soundtrack Dari film Imperfect ya Filmnya Karen dan film Merah Dan ini cerita Gimana aku bisa terlibat atau cerita tentang lagunya nih Dua-duanya boleh dong Awal mulanya dulu kamu terlibat gimana Oke ini aku agak salah fokus Tapi happy birthday buat Grace Emanuela Ada yang minta di ucapin Wow happy birthday Grace Jadi sebenernya awalnya banget Kan GAC sempet udah pernah kolaborasi kan Di film Cek Toko Sebelah Bareng sama di Overtions Jadi kayaknya bukan kali pertama aku bekerja sama-sama Ko Ernest dan Temeira Terus tiba-tiba waktu itu Awal banget tuh bulan September Tiba-tiba aku dihubungin sama Iva Fahir Jadi aku nulis lagu ini bareng sama Kak Iva Dan Dimas Vivi disana Nah waktu itu Kak Iva ngubungin kayak Drik mau gak isi soundtrack buat film Imperfect Aku kayak ya halo Ya mau dong Ya kali ini gak mau Apalagi emang pas Temeira keluarin buku Imperfect Aku tuh dikirimin gitu Jadi kayak emang aku udah baca lah Itu kan kayak setahun sebelumnya Udah aku kayak Ih mau banget Terus katanya Iya sih si Ernest bilang Katanya Eh ajakin si Audrey apa ya Gue suka banget suaranya Katanya gitu Aduh aku malu Terus udah si Kak Iva bilang Iya kan mereka juga lagi jalan sendiri-sendiri kan Emang GAC-nya lagi vakum dulu gitu Yes Dan dikirimin skripnya Gak macam Baca Akhirnya aku workshop sama Kak Iva Dan akhirnya terciptalah lagu Cermin Hati ini Dibikin sama Kak Iva Aku dan juga Dimas Vivi disana Tapi kalo sebenernya ceritanya tentang apa Ini kan basically disesuaiin sama skrip kan Dan kalo di film ini tuh scene ketika Si Jessica Mila Si tokoh utawanya Jessica Mila Lagi bercermin Dan dia bener-bener lagi titik Dimana sebenernya Dia mungkin kalo dia yang dulu melihat Itu adalah titik Dia udah memenuhi standar kecantikan Dunia nih sebenernya Tapi pas dia bercermin Dan setelah dia berinteraksi Dengan orang-orang yang dari dulu bersama dia Dia justru sadar Ini bukan dia Iya Ini bukan cerminan hati dia yang sebenernya Jadi kayaknya paling Paling climaxnya Jadi dia kayak apus Sambil menangis gitu Oke Pas banget Jadi gue tentang itu Mengingatkan kita Terutama para perempuannya Bahwa Jangan takut untuk menjadi berbeda Jangan selalu usah Untuk mengikuti standar kecantikan Yang udah Distereotipkan sama dunia Karena semua orang punya kecantikannya masing-masing Jangan sampai kita justru kehilangan Warna kita yang sebenarnya Kalau misalnya kita enggak Kalau kita Apa ya Kalau tampilan kita enggak selesai sama hati kita Mau kelihatannya kayak gimana Tetap aja Pasti Tetap kurang Kan terpancar Benar Benar Apalagi kita rampe selesai ya Soalnya langsung lagunya ini Iya Langsung lagunya ini Wah Ngenak banget Oke Kita udah Mendengarkan Suara merdu Audrey Di awal Kalau gitu kita Akan lanjut ke pertanyaan ya Audrey Boleh Oke Ini ada pertanyaan dari Kelly di Surabaya Oke Hai Kelly Semoga dia nonton nih Kelly nanya Iya Kelly tonton dong pastinya Kelly nanya Hai Kak Audrey Katanya Hai Apa hal pertama yang dipersiapkan oleh Kak Audrey Saat mutusin untuk jadi soloist Ah Oke Hal pertama yang aku siapkan adalah Mental Pasti ya Dari bertiga Terus tiba-tiba harus sendiri Itu gimana sih Dari Gimana mental Untuk memulai workshop aja Itu tuh mempersiapkan mental banget Kayak Ayo tanggung jawab diri sendiri Ini sekarang Kayak gak ada tiga kepala nih Untuk berusiasi Bener Dari mulai nentuin Mau berjasama-sama music producer siapa Itu sih Jadi aku yang penting Untuk mempersiapkan adalah Mental Dan membulatkan tekat Bahwa kayak Yuk berani Coba ambil tantangan ini Gitu Mereka dari situ Mental Karena Waktu Kan jadi sebenernya kita tuh Baru berikan Bulan September ya Bener-bener Nanggung ke akhir kita tuh Bulan Agustus Jadi mulai Mulai sendiri-sendiri Mulai September lah Nah itu dari awal tahun Sebenernya udah Kita udah Merapatkan akan Vakum ini Sebenernya Cuma kita diam-diam aja Oh Jadi emang dari awal tahun Berarti Disimpennya lama banget ya Memang hebat kan Berapa bulan Iya loh Setengah tahun ya Setengah tahun lebih Setengah tahun lebih Nah itu emang dari awal tahun 2019 tuh Aku udah mulai mikir Karena kan dua album terakhir GAC Kita workshop dan rekaman di Sweden kan Jadi kayak Asalnya Aduh music producer Dindo Siapa yang cocok sama aku Gitu kan Udah Terus tiba-tiba Lagi random Aku lagi buka-buka Instagram Tiba-tiba melihat Salah satu temen aku Namanya Kenny Gabriel Kalo tau acara The Remix So gitu Dia salah satu yang menangnya Lalu gitu Oke Dia lagi nge-post Demo lagu itu Terus dia kayak Ada yang mau isi gak gitu Terus aku dengerin instrumennya tuh Kayak Aduh Gue mau lagi Tapi kayak Akhirnya aku catayakan Ken gue mau banget Ini sebenernya Apa Terus dia bilang kayak Apa kita mau workshop aja ya Kayak Oh yaudah bikin yang kayak gitu-gitu Dia kayak Iya ayo Soalnya dia udah materi Buat IP gue Dia bilang gitu Oh yaudah Kita bikin aja Jadi janjian lah Pas ketemu Yang udah siap nih aku Oke siap kita mulai dari 0 Jadi dia kayak Dari lagu yang kemarin Lu emang suka Kayak suka Cuma pasti instrumennya Yang gue suka Mungkin kalo progress record gitu-gitu Ya mesti kita ubah-ubah Sari ya Dan belum ada melodi nyanyinya kan Terus dia kayak Iya gue gak jadi pake deh Kita mulai dari situ aja Apa Gitu Itulah bibit lagu Daisy Sebenernya Iya bibit loh Dari Instagram story Akhirnya aku jadi bisa menemukan Salah satu music producer yang Aku cocok Cocok sih Itu jadi Pertama adalah Persiapan mental Kedua langsung mikir Music producer siapa ya Gitu Yes Sama yang pasti Berusaha menentukan Karakter aku Yang aku ingin orang lihat Itu apa Karena kan pasti akan berbeda kan Dari biasa bertiga Yang image di Aceh Udah kuat banget Nah sendiri-sendirinya Ini bakal jadi kayak gimana nih Gitu Oke Nah Ngomongin soal image karakter Audrey Audrey udah singgung Sebenernya image kayak gimana Yang pengen kamu sampaikan Sebagai seorang Audrey Sendiri Jadi sebenernya Kalo aku Kalo misalnya kalian dengerin Lagu solo-solo Aku di abung di Aceh Dan lagu single pertama Aku Daisy Itu gak berbeda jauh Karena emang Itu aku yang Sesungguhnya Kayak aku kan emang orang Kalo yang kenal aku Dan ketemu aku secara langsung aja Pasti kayak Aduh nih anaknya Bubbly banget Anaknya periang Dan emang lebih kayak Colorful Ceria-ceria Gimana gitu Emang kayak gitu Makanya pas Pas Jadilah lagu Daisy Gak macem Akhirnya aku ambil tema bunga Itu karena emang Aku pengennya Dilihatnya Sebagai pribadi yang Pengennya sih Hangat 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 Oke Hangat Bisa loh Hangat 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 Dan aku selalu sih Berusaha untuk Apa adanya ya Maksudnya aku gak Pengen sih terlihat Kayak Anggun Menjawab dengan lembut Tapi kayak Udah deh Naturnya udah begini Ya begini aja Udah gitu Jadi emang aku Bener Kalaupun aku manggung Kayak emang dia aja pun Aku tuh biasanya Jadi momen lawaknya Aku gitu loh Oke Pasti gitu Dan aku yaudah Aku akan tetap dengan Karakter Itu aja Jadi image yang pengen Aku lihat adalah Audrey yang Apa adanya Yang gak Berusaha Terlihat Anggun Atau gimana Aku gak tau sih Image apa sebenernya Lebih kayak Bener-bener mencari Aku tuh kayak gimana Audrey yang lucu sih Kayaknya Iya Lucu-lucu Iya Lucu Maksudnya bukan Lucu gitu ya Lucu Gitu loh Iya pokoknya Kalau gak Enak Emang yang Kayak Belinya gitu loh Kalau misalkan Powerpuff Girls Walaupun Powerpuff Girls Tiga cewek ya Aku tuh kayak Bubble Bubble Iya Cocok-cocok Bener-bener Iya Oke Jadi itu yang Gak ada yang berubah Sebenernya ya Nggak sih Sebenernya Audrey dari GAC Sampai Soloist pun ya Sebenernya Gamal Cantika pun Sama sih Kayak tetep aja Karena di GAC pun kan Tetep ada lagu-lagu Yang lebih dark Gitu kan Nah itu emang Karena basically Kita bertiga Ada lagi GAC kan Jadi kayak Betul Orang kayak Ngerasa Ih gak terlalu beda Sama GAC Ya gimana dong Kan kita Emang GAC itu kita Masing-masing Nah iya Bener Oke Gitu Nah Ngomongin Single pertama Yang kamu rilis Nidri Di situ tadi Dari kamu sendiri Maksudnya Prosesnya ini Gimana Maksudnya Apakah Kalau kemarin Aku udah pernah Ngomong sama Gamal ya Kemarin Beberapa hari lalu kan Beberapa hari lalu kan Aku ngomong sama Gamal And then Menurut dia tuh Kayak Wah akhirnya Gue bisa Ngeluarin lagu Yang memang Maksudnya dari Kepala gue sendiri Gitu Kalau menurut Gamal Nah kalau dari Audrey sendiri Gimana nih Ketika kamu rilis Satu single Yang memang Kamu jadi soloist Sendiri Gitu Sama sih Walaupun sebenarnya Di lagu Daisy Ini kan aku bikin Lagu ini Bareng sama Kenny Tapi Lirikan Gamal Juga ikut bantu ya Karena aku Enaknya Emang Kalau bekerja sendiri Tidak bisa ya Aku tuh kayak Extrovert gitu loh Jadi kayak harus Menyerap Semuanya diajakin ya Harus menyerap Dari orang lain Gitu kan Nah itu emang Pas bikin liriknya Hama Gamal Apa ya Ya ampun Lupa mau jawab apa gue Oh ya Hama Gamal Bantuin bikin lirik Hama Gamal Cep aja kan Terima kasih ya Gituin bikin lirik Dan itu Oh sama perbedaannya ini Waktu sama G.A.C Misalkan aku ada Masukan Itu pasti akan Didiskusikan lagi Bertiga kan Nah ini pas Lagu Daisy ini Kayak Gamal kan Ngasih ide ini Terus aku tuh bisa yang kayak Nggak tapi gue maunya ini Gitu Terus dia yang kayak Oh ini Soalnya ini lagu lu Bebas Bebas Mau apa aja Enak ya Kalau G.A.C Maksudnya dia yang kayak Enggak-enggak Gue masih Lebih kayaknya Mau kan seorang Perfeksionis Gila banget kan Dan otaknya dia kan Gitu Nah ini pas gue Daisy Aku bisa yang kayak Tapi gue lebih suka yang ini Emang Ini kayak Oh yaudah Bebas Aku lebih cuma bantu Gitu Jadi ya ada Kesenangan pribadi ya Keputusan akhir di Aku gitu Walaupun ada Bantuan dari orang-orang lain Gitu sih Oke Ada nanya tuh Dia fokal direct aku juga kan Pas lagu itu Itu juga sama Kayak ada beberapa Improve yang dia yang kayak Dri coba ini deh Terus kayak Aku cobain Kayak Tapi gue gak nyaman deh Gue coba yang lain aja Dia yang kayak Oh yaudah gak apa-apa Sejaman di lu aja Mantap Itu enaknya Jadi ada yang nanya tuh Jadi lebih enak mana Trio atau solo Sama-sama enak Ada Apa ya Ada Tantangan Dan keseruannya Masing-masing sih Kalau trio Yang pasti Kita tidak pernah merasa sepi Karena kita selalu bertiga Terus apalagi Kalau misalkan Dalam hal di panggung ya Kalau trio tuh Ketika penonton Misalkan agak garing Kita akan tetap Keseruan aja bertiga Nah tapi kalau sendiri Kayak Udah deh cuma Keseru sendiri aja guys Harus lebih Mentalnya tuh Emang harus lebih siap Untuk dicuekin Gitu kan Kalau sendirian Kalau jadi selalu Bener sih Tantangannya itu Tapi kalau misalkan Ngomongin seru-seru Keseruannya Semuanya seru Bertiga seru Sendiri pun seru Karena ini contoh Kalau misalkan Bertiga Misalkan kita di interview Bisa ada momen Aku tuh diem Bengong gitu kan Nah tapi Kalau misalkan Sendiri gini kan Harus langsung kayak Ayo fokus Nah tadi contohnya kan Udah lagi Tengah jawab Ketanyaannya apa ya Ngomong apa ya Harus fokus Harus lebih fokus Dan emang Responsibility-nya Kalau Menjadi soloist Lebih besar sih Kayak semuanya Kita tanggung sendiri Bener Oke Salah ngomong Kalau lagi manggung Salah ngomong Harus kita yang benerin juga Kalau misalkan bertiga Misalkan aku salah ngomong Gak malah sama cantika Ada yang ngingetin Tengok apa Enggak Terus kenapa Kenapa mesti minder Jadi sebenernya bukan minder sih Lebih kayak tau Menang dia Kompetitif ya Dia tuh emang dari dulu Udah sekeren gitu Dan aku pun ikut bangga Jadi bukan minder Lebih kayak Udah yaudah Gitu Iya oke Jadi somehow kayak Ikut lomba Untuk sekian Menyemangat 3 Mau jadi begitu Oke Gak minder guys Dia tuh emang bangga Dan ya sudah Gitu ya Memang bangga Sama kakaknya kok Iya sampe sekarang kok Oke Jadi Yuni Bukan minder ya Yuni Bukan Bukan Yuni Aku bukan minder Mungkin pemindir Dan katanya Salah kali itu ya Di artikel itu Iya kali itu ya Artikel mana Tapi gak disebutin Gak apa-apa deh Kita lanjut ke Winnie Winnie dari Jakarta Oke Winnie nanya Ceritain dong Gimana sih saat Kaudri pertama kali Diajak cover lagu Bareng kak Gamal Terus langsung mau Atau gak mau Awalnya Oke Winnie ya Jadi Pertama kali Diajak cover Sebelum gak mengajak Aku ngecover itu Dia udah meng-cover Dua lagu kan Sebelumnya Sendirian Pas lagu ketiga Dia pengen cover Lagu duet Hey There I Love You Dari Nio sama Rihanna Terus Karena kita bersama-sama Anak rumahan Yang kerjaannya Bikin tugas Dan gak tau lagi Mau ngapain Jadi Kita rumahnya di luar Jakarta Aku kan dari Tangerang Tangerang Provinci Bangsen Betul Baik Jauh ya Ada mobil Ada mobil Jadi Jadi ada Gama kayak Dari Dari Pertama lagu ini Mau ikutan gak Oh Of course We've go Jadi Bila ada Penolakan Semua sekali Semua itu Guys Saya ikut Abis itu Udah jadi Keseruan Malampe Malampe sekarang Keseringannya Berdua Berdua Tetap Kadang Gama masih ada Di Solo Tapi Jadi Gak tau Dia jadi ngajakin terus Dan aku pun Jadi keseruan Jadi Recon Dari teman-teman Request-request Gitu Ada pertanyaan Apalagi gak sih Tadi Gak kan Itu doang Gak ada Tapi sebelum Gama Ngajak kamu Untuk duet Lagu itu Pernah ada Kepikiran gak Dari kamu sendiri Untuk eksis Di Youtube Tentu tidak Karena pada saat itu pun Youtube Belum menjadi Sesuatu yang eksis Benar Atau dimanapun Enggak belum Belum ya Ternyata sekali Belum sih Bahkan Kalo menurut aku sih Gama juga gak ada Kepikiran itu Untuk eksis ya Lebih kayak Bener-bener Mengisi waktu Kosong kita aja Di rumah Itu aja tuh Pas kita upload Youtube Jujurnya Akan ketahuan Tahunnya ya Jadi kita Mempromosikannya Adalah menaruh Embedcode kita Di Friendster Dan MySpace Oh please Facebook belum Belum terlalu Happening waktu itu Oh my god Buatnya gak tau Friendster apa Temen-temen doang Temen-temen sekolah aja Iya bener Iya bener Sampai akhirnya Lumayan bertambah Banyak orang yang ini Dan akhirnya kita mulai Naruh Indonesian flag gitu Gara-gara Ada yang nanya Wah Dikira kita dari mana Gara-gara ngomongnya Bahasa Inggris Padahal Itu udah bisa doang Selebihnya Bahasa Indonesia Oke Jadi kayak gimana Itu sih Jadi Lalu Dibilang Karena udah pengen Jadi eksis atau apa Itu bener-bener Gak kepikiran sama sekali sih Sampai sekarang pun Aku gak nyangka Akhirnya Aku dan Gamal Dan Ara Cantika juga Kita bisa jadi Bener-bener Menjadikan Musik Sebagai Pekerjaan kita Itu juga Masih gak nyangka sih Masih gak nyangka Sampai Wow Dari posisi Mumpah sekarang aja Masih gak nyangka Kecuali misalkan Youtube udah segede sekarang Gitu ya Itu kan kayak Lebih masuk akal lah Tapi ini jalan-jalan Kayak Iya Gila sih Dan itu udah belasan tahun lalu Astaga Waktu berlalu Iya loh Masih friendster soalnya Iya Nah tapi Tapi dari kamu tuh Maksudnya Kamu tau Kamu bisa nyanyi Kamu seneng nyanyi Itu awalnya gimana Kayaknya kalo misalkan Bisa nyanyi Itu Nyanyi di nada yang bener Kayaknya mungkin dari kecil ya Aku juga gak inget Kemarin sih denger rekaman Jadi mama tuh dulu Suka ngerekamin Kita masih kecil pada nyanyi gitu Pake kaset Terus kemarin denger tuh Aku naik Ma ini umur berapa nih ma Ini tiga Tiga atau dua lah kamu Nah berarti kira-kira Dari usia segitu Nah dia udah bener soalnya Waduh udah banget Iya ya oke oke Nah dia udah bener Cuma kalo misalkan Mulai didaftarin Ikut lomba Kalo pelayanan gereja tuh Aku lebih lupa lagi Mungkin SD Jadi dari umur 6 Umur 7 Udah diajak nyanyi Soalnya mau apa-apa Karena kita pelayanan gereja kan Keluarga Kalo misalkan mulai Ikut lomba sendirian Itu SD Kayak kelas 5 Kelas 6 Sampai ke SMP SMA Tapi Tiap lomba pun Aku tuh selalu gak pernah Aku yang mendaftarkan diri gitu Tapi selalu kayak Udah didaftarin Nama guru musik gitu Kayak sama ada Nama guru aku Pasrah ya Kamu udah didaftarin ya Ini lagu wajib Sama lagu bebasnya Kamu pilih aja gitu Selalu kayak gitu Terus yang kayak Oh yaudah deh Jadi emang anaknya Agak kurang ada ambisi Sebenernya Terus kayak didaftarin Yang kayak Oh yaudah ikut aja gitu Tadi emang suka nyanyi Tadi emang suka nyanyi Cuma tuh malu Sebenernya Malu guys katanya Tapi gak ada yang percaya Kenapa sih Oke Jadi saat terjadinya Aku jadi agak-agak Gak tau malu deh Eh bagus dong Itu ternyata Menumbuhkan Kepercayaan dirimu Semoga jangan Jangan sampai Jadi malu-maluin Gak apa-apa lah Kalau positif lah Aduh Tapi berarti Kamu dulu Ada les musik ya Enggak Atau guru musik Di sekolah Guru musik di sekolah Guru musik di sekolah aja Kayak biasa Oh Oke Gak tau ya Mungkin kayak aku Magamal Dan kedua kakak aku Aku kan berempat Kayak empat-empatnya Emang suka musik Mau apa-apa juga Emang ketemu Karena musik Jadi kayak Dari kecil tuh Gak mal ingetnya Pas dia belajar Mulai pecah suara Mulai harmonisasi tuh Pas si mama lagi nyanyi Terus si Gama kayak Nyanyi suara yang lain Terus si mama kayak Itu bener tuh Itu suara ini namanya Terus paling dari Musik yang kita dengerin Sama nonton film Salah satunya Sound of Music Sama Kucu Kucu Hotahe Iya Percis Dia juga gitu Ngomong kemarin Dia lagu Percis Sound of Music Sama Kucu Kucu Hotahe Kucu Kucu Hotahe Sound of Music juga Iya Sound of Music ya Iya bener-bener Wah itu sih Film-film panjang Aduh satunya Dua itu bagus banget Abis nonton lagi Sound of Music Aduh Cinta banget Tetep Iya lah Pastinya itu keren banget sih Oke Kita lanjut ya Ke pertanyaan berikutnya Oke nih Dari Bella di Palembang Wow Hai Bella Gimana sih Kak Cara melatih vokal Hingga sebagus Sampai sekarang Wiss Sebenernya banyak caranya ya Bisa kalian dengan Mencari guru vokal Bisa kalian nonton Tutorial Tutorial Vokal-vokal di Youtube Pasti sekarang udah banyak juga Atau ikut online class Mungkin sekarang pasti ada Cuma kalau aku pribadi Karena aku belum Ikuti apa-apa Aku sih lebih latihan vokal Dengan aku nyanyiin aja Lagu-lagu yang aku dengerin Kulit-kulit aja Nyanyiin terus Kalau misalkan penasaran Sebenernya bunyi gue Enak apa enggak sih Coba aja Iseng-iseng rekam Rekam bener Jadi kayak Melatih diri sendiri Dan mengevaluasi diri sendiri Kalau misalkan sendirian Juga gak bisa Ya itu tadi Cara-cara yang pertama Cari guru vokal Guru vokal Banyak banget sih caranya Kalau ada kemauan Pasti ada jalan Wow Kutifatar guys Tapi Audrey ada kepikiran gak Pengen Apa namanya Jadi guru vokal Atau ngelatih vokal Pengen sih Kalau ada yang tau Nesha Ardi Aku tuh Yang aku beberapa kali Bikin collab-collab Di Instagram Karena dalam rangkas Danum Nah aku tuh Sangat-sangat pengen Belajar vokal sama dia Karena dia guru vokal guys Dan dia tuh kayak Semua genre Apapun Dimakan sama dia Kayak keluarnya Bagus aja selalu Jadi mungkin Kalau kalian ada yang ini Coba aja hubungi Nesha Ardi Oke Karena kemarin Aku ngobrol sama dia Dia bilang Aku buka kok Online course gitu Aku ngajar Lewat Virtual gitu Bisa kok Kata dia gitu Jadi aku pengen Coba sama dia sih Oke Karena kan katanya Guru vokal yang bagus Adalah Yang mengajarkan Teknis Teknik Tapi bukan yang Mengubah Atau Mengubah Karakter suara Dari orangnya gitu kan Maaf-maaf Ke distract Ada bintang kamu Yang nanti akan Ngiringi setengah Kalau kalian lihat Backgroundnya sama Karena Beberapa hari lalu Jadi saya numpang Kamarnya gamau Soalnya asli kamar Gua bocor Biar bagus ya Semua pencahayaan Apa segala macamnya Baik Itu kayak Tukusnya tuh Lebih mantap gitu Kamarnya dia Seneng loh Ini saling support Saling membantu Harus dong Aduh Kalian lucu banget sih Iya Kayak mau Ya udahlah ya Dia-dia lagi Dia-dia lagi Juga ketemunya Betul Oke Kita lanjut Ke pertanyaan berikutnya Ini dari Sesa Di Semarang Hai Sesa Siapa sih Inspirasi Kak Audrey Dalam bermusik Wadaw Kalau Banyak banget ya Bingung Inspirasi Wala Inspirasi Atau Dulu dari awal Masih kan gak Kalau dulu banget Kamu Yang Maksudnya kayak ada Wah gue pengen banget nih Mulai bermusik Gara-gara dengerin siapa gitu Mungkin awal-awal Jadi mulai Makin Suka nyanyi itu tadi Orang Diti Kucu-Kucu Watahe Terus pas SD Juga kaset pertama Aku beli tuh Kasetnya Asher Uh Asher Oke Sama Siara Siara Masih yang goodies Gitu ya Siara Wow Sama awal Aku mulai kayak Ih Kayaknya bisa nih Bisa nyanyi dengan bagus Kan aku selalu ngerasa suara Aku cempreng kan Dari kecil Sampai pada suatu hari Gamal membeli kaset Aku lupa Gamal Apakah kakakku yang cewek Beli kaset Kelly Clarkson Sama Stacey Orico Begitu Kelly Clarkson Baru menang American Idol Season 1 Iya kan Yes Aku dengerin Stacey Orico Aku dengerin dua-duanya Pas denger Stacey Orico Aku tuh kayak Kok dia suaranya gak berat Suaranya nyaring Mau tuh cempreng Bener Tapi kok enak ya Kayak Iya Kayak gue bisa nih Gitu Jadi salah satu yang Menginspirasi aku Buat kayak kayak Kamu bisa bernyanyi Stacey Orico ya Berarti ya Habis itu makin Makin nambah-nambah lagi Kan dengerin di Hana Juga kayak Di Hana awal-awal Kayak Masih juga nih Bener Karena kalo pas kayak Dengar Meraya Carrie Kan gak mau dengernya Meraya Carrie kan Waktu itu kan Dia tuh yang mulai dengan Apa Improve-improve gitu kan Karena Meraya Carrie Gitu gak mau salah satunya Dan berhubung satu rumah Rumah kecil Saya juga denger kan Nah aku tuh Terus dengan Meraya Carrie Yang kayak Gak bisa sih Kalo ya gini Kita ikut dengerin aja lah Gitu Oke oke Sampai akhirnya Bertemu dengan Lagu Stacey Orico Stacey Orico Lagu siapa Lagu Stacey yang mana Dri yang Aku satu album sih Satu album semua Oh oke Emang keren banget sih Tapi itu Aduh itu Satu lagu Gue yakin gue masih apa Coba dong Nyanyi sedikit Yang mana Every now and then When I'm all alone I've been wishing you Will call me on the telephone Say you want me back But you never do I feel like such a fool There's nothing I can do I'm such a fool for you I can't take it What am I waiting for My heart's still breaking I miss you even more And I can't think it The way I could before I hate you But I love you I can't stop thinking of you It's the rule I'm still calling you Kamu juga apa Kebetulan kayaknya kita emang besar di era itu Sudri Jadi ya Memang enak-enak Enak-enak banget Guys Lagu-lagu di tahun itu ya Cuma dia udah kayaknya Dia cuma sampai tiga album deh Terus Aku juga sih Merekomendasikan Oke lah Setelah Stacey Orico Kita akan Ngomongin Selanjutnya Tentang singlenya Audrey nih ya Yes Si Desi ini tadi Apa sih tantangan terbesar Dalam bikin single ini Drei Ini dari Tunggu pertanyaannya Ini dari Tian di Palembang Gue Palembang lagi nih ya Yes Iya ada Naya Hai Naya Ada Naya Ani Nita Oke Jadi tantangan terbesarnya Menentukan Ini kan disatanya kayak Step pertama banget ya Step pertama Waktu kita menunjukkan Siapa diri Sesungguhnya Gitu lah Sebenernya Jadi tantangan Paling beratnya adalah Itu tadi Menentukan Musiknya mau kayak gimana Dan temanya Seperti apa sih Oke Jadi pas Musiknya kayak gimana Dan temanya Aku bingung banget Jadi kayak pas udah jadi musik Itu aku kayak Ini musiknya asik banget nih Karena aku emang suka Lagu-lagu yang easy listening Dan feel good song gitu kan Dan untuk single pertama Aku gak pengen lagu yang berat Kalau gamal kan langsung Ding 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 Gitu kan Membuncah ya Semua ya Jujur aku nangis Pertama kali Dekat lagu ini Iya Banyak yang gitu sih Baiklah Kayak sekeran itu Walaupun dia tuh Agak-agak gak yakin Dia yang kayak Ini panjang banget sih Tapi gue kayak Udah hajar Ini terlalu keren Untuk dipotong-potong Oke Baik lagi ke aku Jadi sampai akhirnya Pas mau bikin Lirik tuh Aku ngobrol sama gamal Kayak aku cerita Apa ya mal Tentang apa ya Dan aku anak itu Sebenernya Penuh dengan rasa Insecure Sesungguhnya Jadi kayak lagu ini pun Akhirnya ditulis Untuk merimain Diri aku sendiri Bahwa kayak Ayo bisa Semua Anggaplah kamu tuh bunga Yang akan ada waktunya Nanti untuk merekah gitu Bunga tuh emang diciptakan Untuk Untuk merekah Bukan untuk Diam aja terus Gitu tuh Enggak gitu Jadi kayak Makanya aku bikin Akhirnya lagunya kayak Oh yaudah deh Jadi kayak Self-empowering juga sih Sebenernya Dan semoga Empower siapapun yang denger ya Gama kayak Oh yaudah tentang itu aja Amin Jadi akhirnya itu Tantangannya adalah Pas menentukan Mau Musik kayak genre Kayak gimana Nusiasanya kayak gimana Dan menentukan temanya sih Itu sih Momen-momen paling Oke Wah Apa ya Gitu Berapa lama Berapa lama proses Sedri Untuk DC Kalau bikin lagunya Sebenernya workshop Sama ini Satu hari Tapi beberapa hari Kemudian Berapa minggu kemudian Baru bikin liriknya Satu hari juga Berapa hari lagi Rekaman Rekaman Tapi aku rekaman Dua shift Jadi rekamannya Dua hari Berita Empat hari Mungkin kayak Kalau ditambah Proses mixing mastering Mungkin kayak Seminggu Sebenernya bisa sih Sebenernya ya Kalau dipadetin Beda-beda minggunya Iya Dipadetin Karena butuh aku Jadi mungkin sebulan kali ya Iya Sepeng kayak dua Dua mingguan Dua mingguan Karena sebenernya gini Jadi aku tuh Udah workshop Udah agak lama Sampai akhirnya Mulai diatur Timeline Siapa yang keluar duluan nih Dari antara Tiba-tiba Deng A A keluar pertama Kayak Lah berpeminggu lagi Langsung panik Jadi lagunya sebenernya udah ada Aduh Anak setup ya Dapat mepet-mepet Aduh Bener-bener deh Aduh Pernah nangisnya Proses bikin lagunya Iya Proses bikin lagunya Pernah nangis Nggak Adri Aulion Iya Pas proses bikinnya Enggak Tapi pas kelar Iya Oh Pas kelar Pas kelar Udah denger Udah hasil mastering Gitu yang kayak Ini yang ku mau Finally Cool Oke Berarti puas ya Puas dong ya Tapi jujur nangisnya Nggak sedrama Pas gue nangis Denger lagunya Gamal sih Karena kan Kayak Semua orang Pasti relate Baik banget sih Iya Kayaknya semua emosi Dimasukin Sama dia Di situ Baik Baik Itu gamal Kalau Adri kan Yang memang enak Easy listening Didengar Segala macem Oke Sip Kita lanjut Ke pertanyaan berikutnya Ini Ini dari Sebentar deh Stephanie Stephanie Di Surabaya Hai Stephanie Gimana kah Ceritain dong Soal rencana mini albumnya Kak Audrey Oh iya Jadi emang Kalau orang kan nanya Jadi apa nih Next singlenya Atau kapan albumnya Gitu kan Kalau aku Kepikirannya mini album dulu Jadi bukan full album Paling kayak Berisi 4-5 lagu lah Kalau misalkan Persiapannya gimana Jujur terhambat guys Karena Kita semuanya bisa ada di rumah Karena aku bukan music producer Yang akan kayak Karena ada kan Emosisi yang kayak Oh gue sih gak terlalu ada perubahan ya Karena gue emang seringan di rumah Bikin-bikin gitu kan Karena aku Wow Jujur berubah banget Kayak gak bisa ketemu siapa Mau berapa siapa-siapa Bingung Jadi sebenernya agak terhambat Tapi doain aja Semoga bisa Semoga bisa tetap tahu gini Karena sebenernya Kalau lagu-lagu Udah ada beberapa Cuma itu tadi Misalkan aku rekam audio di rumah Gak punya Peralatan yang proper gitu loh Untuk menghasilkan suara yang Suara yang bagus Kayak kalau di studio rekaman gitu Yes Oke Itu sih Jadi rencananya tahun ini ya Pengennya sih Semoga bisa Semoga bisa terlaksana Amin Amin Pasti semuanya doain lah disini Oke Kita mau selingin dulu Sama Jejogetan Disini ya Enggak 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 Aku mau Ini Mau jejogetan aja Oh Oh Masih Ingat gak ini Oh Ingat gak Eh 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 Jujur udah gak lupa Nah coba dihafalin dulu Ini gampang Coba ya Pake musik ya Tanpa Itu ya Oke Kita coba Ini dia Tunggu Ini nama Judul Challenge-nya adalah It Wasn't Me Satu Dua Tiga Salah Salah Maaf Jadi kalian bisa tau kan Kira-kira Bikin TikTok tuh Berkali-kali Berkali-kali banget Dari kering Kau kekuyuk Itu berapa kali Ingat gak Ini Ini lagi di gereja Lagi ya ampun Ya ampun Jadi awal Waktu ibadah belum mulai Kita nyoba Cuma gagal Jadi ada kita ibadah dulu Kelar ibadah Baru kita coba lagi Jujur Aku gak ingat Berapa kali Aduh Bener-bener Lucu banget Bagus Sampai Mau apa-apa tuh Kayak Ini sijuget aja Loh mereka Gak langsung pulang ya Joget tiktok dulu Nanggung Aduh Bener-bener deh Tunggu Saya Nur Ini Oke Ini ada challenge Challenge dari Karina Di Jakarta Wow Oke Karina menchallenge Apa nih Ajak Gamal dong Untuk duit Bareng Duit apa Duitas Oh Mau Mau Ini dikasih challenge-nya Malah suruh duet sama lu lu Waduh Udah keren gak tuh Dia ngomong Lucu banget sih kali ini Ini pake apa gitu Pake apa Nyanyi ya Nyanyi dong Masa tiktokan Nyanyilah Gak mau Tapi gak mau muncul Dia baru banget Ini kramas Ya ampun Kenapa Suara Gak mau muncul Mau nyanyi Duet Nyanyi apa ya Nyanyi dong Duet Apa Nyanyi mah Duet apa Mau Kucukut Chota He Oh Cuma-cuma Jangan-jangan Gue udah kucukut Chota Kemarin Kucukut Cetemo Oh iya aja Sound of Music Boleh-boleh Yang mana nih Doremi Jangan ya Oke Lucu banget ya Mereka A female Deer Ray A drop Of golden sun Me A name I call myself Ra A long No way To ride A long No way To ride So Anita Pulling To ride A little Pulling Ra A load To follow So A load To follow Sing A drink With Jelly Brown 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 D I Gak mal Kasih liat Dikit dong Mukanya Mal Tangan Dia biasanya Gak tidak Tangan Nah Aduh Oke lah Konsisten dia tuh Konsisten loh dia Terima kasih ya Gamal Yang udah mau muncul suaranya disini Ini kita mau ada Oh ini Ada satu lagi nih Audrey Nyanyi satu lagu Satu lagu daerah Ada gak satu lagu daerah yang kamu inget banget Tuh bentar aku gak fokus lagi Tata aku sampe komen Ada Ina nonton Om G ini dulu Pasti dia nyanyiin mulu Pasti dia ikut nyanyi deh Sampe pengen muntah mungkin ya Nyanyi itu terus Lagu daerah ya Sebenernya aku tuh ada beberapa Yang ada di kepala Cuma kalau ada lirik-lirik yang salah Gak apa-apa ya Tunggu dulu tapi tantangannya bukan itu Ada ya Jadi lagu daerah yang mau kamu janyiin apa Ada banyak sih Ampar-ampar pisang aja nih Ampar-ampar pisang ya Siap Tapi ampar-ampar pisangnya Semua huruf vokalnya diganti O Oh ya Oke Oke Sudah Sudah silahkan Oh ya Lanjut lagi ya Lanjut dong Panggolok Panggolok Putak poyo bongkok Bongkok do mukan opo Oponyocong coropon Bongkok do mukan opo Oponyocong coropon Susah banget ya Kayak maju terus gitu ngulutnya Capek ya Capek ya terus ya Oke lah Kalau gitu Nah ini mau jawab cepat ya Dri Jadi aku akan kasih pertanyaan Audrey jawab dengan tiga jawaban Oke Tiga orang terakhir yang ada di recent call Eh cepat ya Iya dong Pacar aku, kakak Ina Sama sahabat aku Jess Oke Must have makeup item Lipstick Bedak Mascara Hal yang dilakuin saat putus cinta Tidur Makan Denger lagu Oh kirain bikin lagu Bisa sih ya Kurang produktif Bisa sih kayaknya Karena lagi putus cinta jadi aku bisa tuh kayak Suntuk gitu Hal yang pertama dilakukan saat bangun pagi hari Matiin alarm Oh tiga ya Matiin alarm Sikat gigi Cuci muka Gak langsung liat handphone Kan matiin alarm Sikat gigi Liat apa Itu namanya matiin alarm Cek sosmed Bener-bener deh Oke Bener juga Fobia Oh cicak Cicak aja Udah Udah itu doang Wow Pemberanian sekali Setakut itu tapi Setakut itu Aku tuh bisa Wah Bisa sampai satu rumah tuh pada panik Kalau liat doang Liat doang Misalnya cicaknya jauh semeter Oh Ya kalau kasih jauh itu enggak Bener-bener di depan mata Gini takut Tapi kalau misalkan Misalkan ada di kamar mandi Dan aku harus banget mandi Dan aku harus berdekatan sama dia Itu pasti antara aku Minta cicaknya diusirin Atau enggak Waktu itu pernah Jadi aku mandi Cicaknya Ini aku tahu di atas aku Jadi mama aku Aku suruh tunggu di Depan pintu kawar mandi Ngeliatin cicaknya gerak kemana Karena aku tetap harus mandi Dan aku enggak mungkin Lihat perpindahan dia kan Jadi aku yang kayak Mama Dia gerak enggak Enggak dia masih diem Kayak oke Mandi-mandi-mandi Dia gerak dikit ke sini Kayak aku ke arah selainnya Gitu Repotin aja Lumayan Baiklah Oke lanjut Media sosial yang paling sering dibuka Instagram Sama Twitter Sama Twitter Satu lagi kalau ada Terakhir Tiga Youtube deh Youtube oke Fashion item yang Audrey banget Kalung Jam Sepatu Rasa es krim Favorit Vanilla Strawberry Vanilla Boleh-boleh Gak apa-apa Aduh Bener-bener ya Anak ini Oke Udah semua Audrey Jawab pertanyaan Dan challenge ya Audrey kamu nyanyi Satu lagu dong Terakhir Kamau Kamal 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 Kembali lagi Kesini Ini mulai siapa Daisy Iya dong Aku udah pake Amping ya Oh Cantik Jangan lupa guys Jangan lupa guys Jangan lupa lagu Daisy Atau lagu Cermin Hati Boleh di cek juga Video terbaru aku Betul banget Baru kemarin loh Di upload sama Audrey Temen-temen ini aku turn off Turn off comment ya Supaya mukanya Audrey Terlihat jelas Jangan marah ya Terima kasih loh yang udah Ngasih pertanyaan Dan ngasih tantangan Buat aku Terutama si ompor-ompor Posong tuh Susah banget sih Let's go Aduh Let's go Daisy Oh di stamp dulu guys Oke Oke Ya One Two Three Four Sorry Sorry Books keep bugging Thrips keep tripping Grass keep pumping But don't ever let them fool you The sun keeps shining The rain keeps falling The world keeps spinning around And So No 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 more escape For this case has grown so strong I can deny For the loudest you mean Now I found the truth Now I can't see my rules That I'm stronger 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 Sorry No mercy Sorry Sorry Give me faith I'm ready to bloom Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Terima kasih telah menonton 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 Segera di Instagram Bye bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton